Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 6quaders, how are you today? I hope all of you are fine Please keep your body healthy from the coronavirus Oke, hari ini Ustazah Isa dan saya Ustazah Bina Akan menyampaikan proyek penilaian akhir semester 2 Siap teman-teman? Siap Oke, perhatikan baik-baik Bayek penilaian akhir semester 2 terdiri dari Mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, IPS, BKR, dan Bahasa Arab Pada mata pelajaran IPA, yaitu opulasi tanaman Opulasi tanaman adalah cara menempel tanaman sejenis Tetapi berbeda variasi Contohnya yaitu bunga komboja berwarna merah dan bunga komboja berwarna kuning Selanjutnya pada mata pelajaran Matematika Yaitu proyek yang pertama mengukur batang tumbuhan Nah, mengukur batang tumbuhan ini dilakukan mengukur panjang dan diameter tumbuhan opulasi Dan yang kedua yaitu mendata penyiraman tanaman Jadi teman-teman mendata berapa banyak atau berapa kali Teman-teman dalam menyiram tanaman opulasi dalam satu hari Sehingga tumbuhan menjadi tumbuh secara sempurna Yang ketiga yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia nanti teman-teman membuat teks laporan hasil Dari pengamatan tumbuhan opulasi Dan yang keempat adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam Yaitu teman-teman mengagumi ciptaan kombo subhanahu wa ta'ala Dengan cara merawat tumbuhan opulasi Teman-teman nanti bisa mendokumentasi dengan mengirimkan foto Baik, selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Inggris Teman-teman bisa mempresentasikan proses jendur atau tahapan opulasi Siapkan alat dan bahannya dan cara kerjanya Dan presentasikan dalam Bahasa Inggris Dokumentasikan dalam video ya Bisa ada tumbuh vlognya Bisa ada yakin teman-teman masih enak Yang selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Jawa Yaitu membuat pariwara atau iklan kejualan tanaman pada korang terawal Nah, bayangkan teman-teman adalah owner dari tanaman populasi ini Jadi teman-teman bisa berkreasi membuat iklan semenarik mungkin Yang dalam Bahasa Jawa pada program korang terawal Selanjutnya adalah mata pelajaran IPES Yaitu kegiatan jual beli tanaman hasil opulasi Setelah teman-teman membuat iklan ya Teman-teman melakukan jual beli tanamannya Nah, bayangkan teman-teman pengusaha Di sini bagaimana cara atau trik teman-teman menjual tanaman ini agar lagi dibasarkan Ini akan melatih jiwa entrepreneur teman-teman loh Selanjutnya adalah mata pelajaran PKS Yaitu hak tanaman dan kewajiban merawat tanaman Nah, di sini teman-teman memberikan hak yang harus didapatkan oleh tanaman Dan melakukan kewajiban teman-teman dalam perawatan tanaman Jangan lupa tulis laporannya ya Dan yang terakhir adalah mata pelajaran PKS Yaitu alatungan tak kalah Apa itu? Yaitu deskripsi bagian-bagian tumbuhan Nah, saya yakin teman-teman pasti sudah hebat ini dalam mendeskipkan Bagian-bagian tumbuhan mulai dari daun, akar, batang, dan lain-lain Dalam rasa awam Oke, teman-teman sudah siap? Nah, saya yakin teman-teman hebat dalam melakukan Baik, kali ini Ustazah akan memberikan tutorial Cara melakukan operasi tanaman Dan lihat dengan baik ya teman-teman Check it out! Halo teman-teman Di sini Ustazah akan memperhatikan cara untuk melakukan vegetatif buatan Yaitu dengan cara omulasi Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Satu, kita membutuhkan Solasi Pisau Kunting Dan dua tanaman Dengan jenis yang sama Dan varian yang berbeda Ustazah memakai Tanaman Kamboja Kamboja yang sebelah sini adalah berwarna merah Dan Kamboja yang sebelah sini adalah berwarna putih Mari kita lihat cara pembuatannya Pertama Kita potong bagian batang dari tumbuhan Kamboja Yang berwarna merah Pilih batang yang sudah bergambium Setelah dipotong Ukur panjang dari batang Bunga Kamboja yang berwarna merah Untuk mempermudah Gunakan tali Selanjutnya Ukur menggunakan penggaris Catat pada tabel yang telah disediakan Yang kedua Ukur diameter batang yang akan diokulasikan Gunakan penggaris untuk mempermudah mengukur Selanjutnya Dari batang yang sudah dipotong Kita potong melintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukur panjang area okulasi Dari hasil memotong melintang batang pohon Lakukan hal yang sama pada tanaman yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada batang yang kedua Lakukan hal yang sama dengan cara Mengukur diameter dari tanaman kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Potong kembali batang yang kedua dengan cara yang sama seperti pada batang pada pohon yang ketahui Setelah itu potong kembali batang yang kedua dengan cara yang sama seperti pada batang pada pohon yang ketahui Ukur kembali panjang sayatan pada tanaman yang kedua Ukur kembali panjang sayatan pada tanaman yang kedua Setelah kedua tanaman ini dipotong dengan cara perintang Satukan tanaman pertama dan tanaman kedua dengan menggunakan isolasi Pastikan kedua mata tunas dari tanaman pertama dan tanaman kedua menyatu dengan semua Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa untuk melawan dan capat ini pake cuman Apakah teman-teman sudah siap melakukan proyek yang kedua? Siap! Baik, selanjutnya tutup! Siapkan tertanya dan bawa hasilnya pada tanggal 3 Maret 2020 Semoga teman-teman bersama diri Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!